Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Kamaru Usman, Raja di kelas Welter, telah mencatatkan banyak sekali rekor selama ia berkarir di panggung UFC. Dan tepatnya pada bulan November nanti, Kamaru Usman akan kembali dihadapkan dengan rivalamanya Colby Covington di seri UFC 268. Jelas saja dominasi Kamaru Usman di kelas Welter sangat-sangat cemerlang. Bahkan rekor kemenangannya saat ini pun mengalahkan legenda UFC George St. Pair. Ya, Kamaru Usman unggul dari legenda UFC itu, karena telah mendapatkan kemenangan sebanyak 14 kali secara beruntun. Dan jelas saja karena sejumlah rekor itulah, kini Kamaru Usman dinobatkan sebagai petarung nomor 1 Pond for Fond di UFC. Tentunya gelar tersebut telah menggeser nama John Jones yang memang tadinya petarung dengan julukan The Bounce itu telah menduduki peringkat 1 Pond for Fond. Menjadang pendidikan petarung terbaik sepanjang masa, kini kepercayaan diri Kamaru Usman semakin meningkat. Bahkan Kamaru Usman pun mempunyai sebuah rencana baru untuk menjajal pertarungan di atas ring tinju. Tak main-main guys, lawan yang menjadi pilihannya pun merupakan seorang monster di atas ring. Ya, Kamaru Usman memang ingin sekali menjajal kekuatan Raja Tinju Dunia, Canelo Alvarez. Bahkan menariknya baik Kamaru Usman maupun Canelo Alvarez, mereka berdua adalah atlet yang sama-sama memiliki predikat font for font di ajang mereka masing-masing. Jelas saja, sang manajer Ali Abdel Ajis pun sangat menyukai dengan wacana dari kliennya tersebut. Jika benar-benar terwujud, pertarungan Kamaru Usman melawan Canelo Alvarez. Bahkan sang manajer sangat mendukung Kamaru Usman untuk bisa mewujudkan keinginannya itu. Kamaru Usman sendiri sangat yakin dan percaya diri bahwa ia mampu mengalahkan Raja Tinju Dunia tersebut di atas ring. Namun pandangan tersebut agaknya sedikit berbeda dengan salah satu petarung di kelas bantam, Sean O'Malley. Tanpa ada sedikit pemaksud untuk meremehkan Kamaru Usman, Sean O'Malley mengatakan bahwa Kamaru Usman akan mengalami kesulitan. Karena menurut Sean O'Malley, MMA dan Tinju adalah dua hal yang berbeda, walaupun terlepas dari Kamaru Usman sebagai Raja di kelas Welter UFC. Manajernya juga membicarakan mengenai Kamaru Usman melawan Canelo. Jika seseorang bisa melakukannya, maka itu adalah Kamaru Usman. Dia baru saja mendapatkan pola pikir kemenangan. Dia memiliki kemampuan untuk bertinju dengan Canelo. Namun untuk mengalahkannya saya rasa tidak, ujar Sean O'Malley. Walaupun Sean O'Malley tidak mengunggulkan sedikitpun Kamaru Usman, tapi dirinya sangat antusias akan menontonnya jika memang laga tersebut benar-benar terjadi. Menurut Sean O'Malley ini akan menjadi pertarungan yang sangat besar. Walaupun kedua pertarungan ini berada di level yang berbeda, tapi Sean O'Malley sangat percaya bahwa laga ini akan menjadi laga yang sangat-sangat keren guys.